Pemirsa Perhimpunan Indonesia Tionghoa Inti Sumut mengadakan temurama bersama pengurus pusat dan sejumlah cabang inti serta gerakan mahasiswa Indonesia Tionghoa atau Gema Inti Sumut yang baru terlantik. Dalam acara temurama ini, Inti Pusat menyerahkan bantuan dana untuk kepengurusan Gema Inti Sumut sebesar 25 juta rupiah. Dalam acara temurama ini, Inti Pusat serahkan bantuan dana untuk kepengurusan Gema Inti Sumut sebesar 25 juta rupiah. Dalam kegiatan yang dilaksanakan Inti, calon wali kota medan nomor urut 2 Bobi Nasution juga ikut menghadiri pertemuan ini. Menurut Indra Wahidin, Ketua Harian Pengurus Pusat Inti, selain kegiatan temurama, pengurus inti kegiatan ini juga mengundang Bobi Nasution guna bertukar pikiran dengan seluruh pengurus sekaligus memberikan dukungan terhadap Bobi untuk pilkada di kota medan. Jadi apa yang beliau sampaikan nanti itu akan melalui perhimpunan kita untuk disampaikan kepada jajaran kita sehingga semua anggota kita itu tahu persis kemana kota medan itu nanti akan dibawa. Ya semoga kota medan demi yang diberkati. Dengan hadir dalam acara ini, Bobi Nasution mengungkapkan bahwa adanya perhimpunan Inti nantinya akan menjadi salah satu persatuan masyarakat yang dapat membantu pemerintah dalam memajukan kota medan. Ya bagus sekali bang ya, karena perhimpunan atau kelompok-kelompok ini pasti ada berbuat ke masyarakat dan ini yang nanti akan membantu juga pemerintahan kota medan ke depannya untuk membantu lagi kegiatan di masyarakat ataupun pergerakan perekonomian di kota medan. Calon wali kota medan Bobi Nasution juga berpesan agar perhimpunan Inti nantinya bisa menjadi salah satu contoh organisasi masyarakat yang bisa membantu pemerintah dan negara. Dari Medan, Eka Hetriansyah, Ainius melaporkan.